Intro Suasana sepi ini terlihat di sejumlah toko oleh-oleh souvenir Chen Rawasi ART Kota Sorong. Sudah beberapa bulan belakangan ini, pembeli menurun. Bahkan toko yang biasa dikunjungi wisatawan asing, kini sudah tidak terlihat lagi. Pemilik toko mengaku omset mereka turun hingga mencapai 100 persen dibandingkan tahun kemarin, karena minim pengunjung lokal maupun wisatawan dari luar. Bahkan libur panjang saat ini juga tidak berdampak baik bagi sebagian besar toko souvenir, karena sepi pengunjung dari hari biasanya. Kalau ibu itu sebelum pandemi ya, bisa sampai 1-2 juta, sekarang itu paling 100-200 pandemi yang dapatkan itu masih belum sehari. Kadang juga tidak ada. Baru-baru ini tuh yang berangkat-berangkat ke luar kota, itu mereka beroleh-oleh. Ini karena pandemi, kadang biasa bendara tutup, baru-baru ini bendara tutup, kapal tutup, itu tidak ada sama sekali. Tapi sekarang kan sudah buka, tak? Sepi pengunjung berdampak bagi pengrajin lokal, yang juga minim pemasukan dan sulit mendapatkan bahan baku untuk sejumlah kerajinan seperti tas, hiasan dinding, dan pernak-pernik lain yang bercirikan budaya Papua. Terima kasih telah menonton!